musik 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 dik musik musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman teman semua kembali lagi ke youtube channel aku elin herlina kembali lagi ke vlog ibu rumah tangga di desa di kampung kegiatannya seperti ini beberes rumah dan lain lain ini aku rumahku super berantakan banget ya teman teman aku baru sempet beberes karena kemarin kemarin kan lagi bantuin paksu ngaci dapur dan sekarang tuh beliau mau lanjutin pasang keramik gitu cuma pas masangnya tuh gak semua ya teman teman hanya sebagian karena pas pas masangnya tuh udah kepepet gitu udah tanggal 2 jadi paksu berangkatnya tanggal 3 oke sebelum lanjut ke videonya mohon dukungannya teman teman dengan cara like video komen dan subscribe terima kasih yang udah mau mengklik video ini tonton sampai selesai ya ini lanjut tadi udah berberes di depan aku ngambilin dulu pakaian yang bergelantungan di ayunan itu itu ada baju bersih gitu baru aku masukin ke keranjang ya terkadang kalau habis ngejemur angkat jemuran maksudnya aku simpan disitu di atas ayunan itu jadi ya terlihat berantakan sekali rumahnya dan lanjut ini aku beberes dulu kamar belakangnya teman teman ini tuh kamar yang super berantakan jarang aku videoin gitu karena emang berantakan kayak gudang gitu ini ada ada bantal bantal yang aku beli belum sempet aku sarungin simpan disini aja dulu ya teman teman karena gak ada gitu sarungnya mungkin nanti aku mau pasang sarung bantal yang bantalnya yang udah gak kepake aku mau pake ke bantal yang ini lanjut ini rigiannya berantakan ini tuh bermacam-macam pakaian ada disitu ya teman teman ada sarung ada selimut ada sarung ini bekasnya aja anak aku aku simpan semuanya disitu ya teman teman biar gak terlalu berserahkan gitu dan ini kamarnya tuh gak dipake gitu ya teman teman hanya seperti ini kadang-kadang buat buat apa ya nyimpan-nyimpan barang gitu oke teman teman aku belum sapa-sapa nih kabar teman teman semua apa kabarnya kabar teman teman semoga dalam keadaan sehat ya kesedaran sehat wafiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin dan tadi aku tuh habis ngangkatin ngangkatin pupuk korea ya teman teman kemarin aku beli satu karung dan ada pupuk yang merahnya juga berantakan banget ya disimpan disitu baru aku angkat kesitu nanti aku mau simpan ke belakang aja ya teman teman kalau pekerjaan di belakang udah rapih gitu oke teman teman aku tuh sekarang punya anggota keluarga baru ya ada kucing nih anak aku pengen ngurus kucing gitu dia dapet dari sekolahan nemu dia bawa ke rumah gitu alhamdulillah sih kucingnya bagus gitu ya kucing kampung sih cuma dia tuh udah ngerti ya dia mau pupunya tuh di belakang gitu ya gak di rumah kadang ada ya yang kucing baru mah itunya tuh dimana aja gitu aku paling gak suka ya sama kucing seperti itu udah beberapa kali ya aku ngurus kucing gitu tapi suka kabur-kaburan gitu oke dan ini lanjut banyak sekali yang bergelantungan di atas motor itu aku angkatin mau simpan aja tuh di belakang jadi kamar belakang numpuk gitu ya teman teman pakaian-pakaian jaket sih teman teman yang tadi tuh jadi bisa dipakai lagi nanti belum terlalu kotor ya oke dan disini juga sangat berantakan banyak sekali perintilan-perintilan barang paksu gitu habis apa ya beliau tuh suka ngotak-ngatik gitu jadi aku simpan disini aja biar beliau nyarinya gak terlalu kesulitan gitu ya teman teman dan lanjut aku lap-lap gitu banyak sekali perdebuan dan ini lanjut aku beberes disini ini anak aku masih tidur ini yang cowok mentang-mentang hari libur jadi dia tuh masih rebahan oke lanjut ini tidur beberes kasur dulu walaupun anakku masih tidur jadi aku sambil bangunin aja teman teman karena udah siang gitu dan ini banyak sekali barang-barang berserakan disini dan itu ada banyak pakaian yang tadi ya yang banyak pakaian yang yang belum aku lipat aku simpan disitu oh ya teman teman beberapa hari lagi nih menjelang ramadhan nih aku mau ngeucapin mohon maaf lahir dan batin ya teman teman bila selama ini aku punya salah atau video-video aku kurang berkenan di hati teman teman aku hanya manusia biasa ya teman teman pokoknya sebelum puasa aku meminta maaf kepada semuanya mohon maaf lahir dan batin ya semoga puasa di tahun ini di tahun 2024 ini kita diberi kelancaran diberi kemudahan untuk menjalani puasanya dan lancar ya dan juga rezekinya pada mengalir deras nih semoga ya amin dan juga diberi kesehatan ya pokoknya dan tadi anakku lagi main sama kucing ya teman teman dia anteng dah sekarang gak terlalu sering banget pegang pe kok hmm semenjak ada kucing gitu dan ini lanjut aku beres kamar depan juga berantakan pokoknya super duper berantakan rumah aku ini karena beberapa hari aku sibuk maling aku beres tengah rumah aja nyapu aja gak pernah rapi-rapi perkasurannya ya teman teman mohon dimaklum ya teman teman dan ini baru sempet beres kibas-kibasin si kasurnya dan aku lipat-lipat si ininya ya apa namanya selimut gitu aku lipat-lipatin oke dan lain setelah ini lanjut ini baik pakaian yang belum aku lipat aku simpan disini aja dulu nanti aku mau lipat ya malem aja karena aku paling males ya teman teman lipat pakaian dan nyatrika itu adalah hal yang paling gak aku sukai gitu jadi kalau aku ganti pakaian yaudah ngambil dirigen aja terkadang-kadang sih aku lipatin juga ya teman teman gak setiap angkat jemuran aku simpan disitu itu lagi males aja ya teman teman jangan ditiru ya kebiasaan buruk aku ini ya Allah dan ini lanjut setelah ini aku mau nyapu dan ngepel gitu ya teman teman nah ini udah udah agak rapihan ya rumahnya gak terlalu berantakan dan ini aku geser-geser tipi terat banget ya paksu bawa-bawa ginian dari Jakarta eh malah rusak gitu harus diservis padahal menurut aku padahal gak usah dibawa kata aku ya dulu aku bilang gitu kalau punya uang lebih baik beli aja gitu ya yang model sekarang ngapain bawa tipis seperti itu harus nyarpis lagi ada-ada aja ya paksu itu oke dan udah nyapu kamar lanjut ini anakku anteng banget sama kucing dia tuh suka banget ya kakaknya bawa kucing dia yang antengnya oh ya temen-temen dan ini kasur tuh yang di kamar depan gitu ya temen-temen dulu di video sebelumnya tuh aku bikin video pindah-pindah kasur gitu dan ini dia ya aku simpan di kamar di ruang tv ini ini tuh kasurnya udah rusak gitu ya udahlah sekalian rusakin aja anak-anak tuh suka loncat-loncat jadinya rusak gitu kata paksu sih mau dirombak gitu tapi gak tau kapan jadi simpan disini aja dulu nah lihat ya temen-temen anakku doyan banget loncat-loncat ini tuh beberes menjelang ramadhan aja ya temen-temen ceritanya eh iya iya karena emang pas bikin videonya beberapa hari mau ramadhan gitu oke dan ini lanjut ini rapi-rapi di atas kulkas juga berantakan banget super duper rapi-rapi banget ya banyak sekali mainan ada-ada sih ada bendu-bendu daikat rambut pokoknya ngumpul disini temen-temen dan ini adalah kerjaan aku pokoknya jadi setiap ada yang jatuh di bawah aku simpan disini karena ya sayang aja ya kalau dibuang-buang walaupun ikat rambutnya banyak sih tapi lumayan aja kalau masih bagus aku simpan disitu oke lanjut setelah ini ngelap-lap dulu banyak sekali debu ya disini aku rapi-rapiin aku masukin makanan yang ada di kulkas lanjut lap-lap dan ini ada stiker apa ya aku nempel-nempelin di lokasi ini jadi terlihat sekali gak rapi ya temen-temen dan setelah ini tuh aku masih nyapu-nyapu seperti ini banyak sekali kan sampahnya ya Allah berantakan banget pokoknya sehari sehari aja gak disapu dimpel rumahku kayak kapal pecah gitu ya teman-teman dan ini sampahnya aku putin aku masukin ke tempat sampah aja yang besar besarnya kalau yang kecil aku mau buang gitu ke belakang nanti aku sapuin pakai sapu lidi gitu dan ini rumah dapur aku super berantakan kemarin kemarin pas habis ngaci udah selesai sih untuk ngaci ada sedikit lagi tapi kayaknya gak diselesain karena paksa mau berangkat gitu ini tuh videonya sambungan dari video yang kemarin jadi pas video nyuci piring dan lap-lap kompor tuh ada di video sebelumnya ya teman-teman jadi video ini terlalu kepanjangan gitu jadi aku bagi 2 aja oke dan ini aku nyapu-nyapu dulu di area dapur kotor aku dan itu si tungkunya udah digeserin agak kesebelah sana ya teman-teman karena yang di keramiknya mau sebagian aja dulu karena waktunya mepet suamiku mau berangkat lagi ke Jakarta oke teman-teman lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku semoga teman-teman suka dengan video sederhana aku yang seperti ini beres rumah sederhana di kampung di desa kegiatannya seperti ini beres rumah aja dan ini dia untuk rumahnya aku sempet aku rekam ya teman-teman ini udah rapih pokoknya udah bersih lantainya udah aku empel gitu ini anakku masih main aja sama kucing ya teman-teman suka banget dia sama kucing dan ini kucingnya aku rekam sedikit aku bantuin ya bantuin bawain adukkan kesitu aduknya sih di dalam dapur aja karena di luar hujan gitu ya teman-teman gak bisa aduk di luar maksudnya ini suami aku yang masangin ya aku gak pakai tukang gitu karena aku kebetulan bisa sambil belajar sehingga terlalu mahir juga katanya oke mungkin teman-teman sampai disini dulu untuk video recehnya terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir mohon maaf bila kesalahan di video aku jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share juga ya ke tim komunitas atau ke media sosial kemudian agar channel youtube ku berkembang terima kasih teman-teman yang udah menonton semoga kebaikan teman-teman dibalas Allah subhanahu wa ta'ala amin dan ini hasilnya seperti ini baru segini teman-teman gak semuanya oke sampai jumpa di video selanjutnya naik terima kasih yang udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye